Pemirsa Toffals, bagi para pecinta tantangan adrenalin mungkin saat liburan adalah momen tepat untuk menguji keberanian sekaligus menghilangkan kejenuhan. Biasanya mereka akan mencari lokasi-lokasi ekstrim dan tempat-tempat yang membuat jantung berdagup kencang. Salah satunya adalah berkunjung ke salah satu tempat wahana permainan yang memiliki permainan seperti yang tercepat, tertinggi, atau tercuram di dunia. Kali ini, Toffals akan membahas wahana permainan paling ekstrim di dunia. Untuk lebih lengkapnya, tonton Toffals sampai habis ya. Yang pertama, Kilimanjaro Waterslide Waterslide atau seluncuran air Kilimanjaro merupakan salah satu wahana terfantastis di dunia. Seluncur air Kilimanjaro adalah pemegang rekor waterslide tertinggi dan tercepat di dunia saat ini. Ketinggiannya mencapai 49,9 meter yang berada di Brazil. Seluncur air tersebut dibangun pada tahun 2002. Seluncur air setinggi 14 tingkat ini berada di sisi sebuah bukit yang membantu tenaga air dari stasiun seluncur air. Setelah menaiki puncak wahana Kilimanjaro, pengunjung hanya membutuhkan waktu hanya beberapa detik saja dengan kecepatan hingga 90 km per jam untuk sampai di bawah. Kilimanjaro Waterslide tercatat dalam Guinness Book of Records sebagai wahana seluncuran air tertinggi di dunia. Selanjutnya, Insanity di Amerika Serikat. Tidak semua wahana menakutkan berbentuk roller toaster. Insanity berlokasi di Stratosphere Hotel and Casino Las Vegas. Wahana Insanity hanya bisa ditaklukkan oleh orang yang mempunyai nyali besar. Wahana ini membentang sekitar 19,2 meter di Tower Utara Hotel di atas ketinggian 270 meter. Pengunjung akan diputar dengan kecepatan 60 km per jam dan kemiringan mencapai 70 derajat. Insanity benar-benar menjadi salah satu wahana paling mengerikan di dunia. Wahana XXXL Keseraman wahana ini langsung terlihat dari boot tiket permainan yang berbentuk dua mata terbelalak dan lidah menjulur keluar. Sebelum menaiki wahana ini, Anda akan diingatkan untuk mengamankan seluruh barang berharga. Pengunjung yang beruntung bisa merasakan sensasi lontaran tekanan berat masa gravitasi atau GeForce 6,5. Sama dengan tekanan ketika berada di kokpit jet tempur. Tiga derajat kursi dipasang ke ujung lengan logam besar yang kemudian dilontarkan kursi di ujungnya yang juga memutar perlahan. Hal ini membuat seseorang benar-benar berada di luar kendali dan mungkin akan merasa seperti terlempar melalui jendela lantai teratas. Wahana Speed 2 Wahana permainan ini memberikan sensasi kuat seperti sedang menaiki bagian luar turbin angin ketika sedang memproduksi listrik. Dengan tiket senilai 15 dolar atau sekitar 163 ribu rupiah, di wahana ini Anda akan mendapatkan 10 kali putaran yang masing-masing memiliki kecepatan 120 kipiha per menit. Wahana ini melontarkan Anda setinggi 36 meter ke udara ketika ujung busur turbin raksasa ini mencapai titik puncak. Yang terakhir, Drop Zone Jika Anda pernah pergi ke Dufan, maka Anda tidak akan asing dengan wahana ini. Jika dilihat, memang wahana ini mirip seperti yang ada di Dufan, namun wahana ini jauh lebih ekstrim dari wahana hysteria yang ada di Dufan. Berlokasi di Paramount, King Island, Drop Zone akan mengangkat kita pada ketinggian 92 meter dan menjatuhkan kembali pada kecepatan 115 km per jam. Wahana ini bisa menampung 40 orang dalam sekali permainan. Anda yang memiliki penyakit jantung, jangan sekali-kali mencoba menaiki wahana yang satu ini. Pemirsa Toffels itulah tadi wahana permainan paling gila di dunia. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan dan hiburan untuk pemirsa Toffels ya.